Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita membahas Dan berdiskusi lagi tentang Kurikulum Merdeka Kita hari ini membahas tentang Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila Konten ini saya buat Karena dari berbagai macam diskusi Dari berbagai macam saya memberikan Pelatihan di beberapa sekolah Masih banyak Guru yang salah paham Dengan proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Salah pahamnya Banyak guru yang menganggap Bahwa Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini Yang diajarkan adalah Mata pelajaran Padahal tidak seperti itu Bagaimana penjelasan detailnya Marilah kita menuju ke TKP Baiklah sekarang kita bahas tentang Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka Kita ingat kembali bahwa Struktur kurikulum itu terdiri dari Intra kurikuler dan Proyek penguatan pelajar Pancasila Dimana intra kurikuler ini Basisnya adalah capaian pembelajaran Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Temanya Basisnya adalah Tema ini yang perlu kita Pelajari Karena Basis antara Intra kurikuler dan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ini berbeda Kita mulai dari pengertian dulu Apa pengertian dari Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Adalah Pembelajaran lintas disiplin ilmu Dalam mengamati dan memikirkan Solusi terhadap permasalahan di lingkung sekitar Untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi Dalam profil pelajar Pancasila Jadi Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Atau yang lebih gampangnya Supaya gampang disebut Sebut saja P5 Itu adalah lintas disiplin Jadi Semua disiplin ilmu itu Dikabung Tidak berdasarkan Permata pelajaran Tujuannya adalah Untuk Menguatkan karakter dan kompetensi Yang ada dalam profil pelajar Pancasila Kita tahu ada 6 dimensi Dalam profil pelajar Pancasila Mulai dari Beriman Bertakwa Dan berakhrak mulia Sampai dengan Mandiri Nah ketentuannya adalah Satu muatan Kegiatan dan waktu pelaksananya adalah Fleksibel Jadi fleksibel itu artinya Bisa di Dijadwalkan Kapanpun ya Misalkan di hari Minggu dan Senin Di hari Selasa dan Sabtu Itu kalau dibuat reguler Tapi juga bisa dibuat blok Misal ditaruh di Menjelang akhir semester Atau bisa juga di Taruh di Akhir-akhir Pekan di setiap Bulan Itu namanya Fleksibel Kemudian terpisah dari Kegiatan intrakurikuler Diberikan alokasi khusus 25% Jadi kegiatan intrakurikuler Dan P5 terpisah Jadi intra sendiri Kemudian P5 sendiri Tidak digabung-gabung Tidak dicampur-campur Nah kemudian Yang ketiga ini Yang penting Ini yang sering Salah paham ya Tidak harus dikaitkan Dengan tujuan Dan materi pelajaran Intrakurikuler Dengan kata lain Tidak terkait Dengan capean Pembelajaran Ini yang nomor tiga Ini yang paling Sering salah paham Sehingga ada yang bertanya Pak bagaimana Kalau saya membuat Proyek Tentang pelajaran matematika Tentang matriks Misalkan Nah tidak perlu Ditanyakan Karena itu Tidak P5 ini Tidak berkaitan Dengan capean Pembelajaran Tidak berkaitan Dengan matriks Tidak berkaitan Dengan integral Tidak berkaitan Dengan sistem Sama linier Itu kalau Di dalam matematika Nah Ada juga Guru agama Yang bertanya Pak bagaimana Nanti saya membuat Proyek tentang Pelajaran fikih Tentang solat jenazah Misalkan Tidak perlu Dibuat proyek Tentang solat jenazah Ya karena P5 ini Sama sekali Tidak berkaitan Dengan capean Pembelajaran Atau juga Guru fisika Yang bertanya Pak bagaimana Membuat proyek Tentang fisika Mengenai Misalkan Pengukuran Atau Besaran dan Satuan Tidak perlu Dibuat proyek P5 yang Berkaitan Dengan Pengukuran Karena Sekali lagi Tidak berkaitan Dengan capean Pembelajaran Ya Nah ini Yang sering Disalahpahami Ya Perlu ditegaskan Bahwa P5 ini Tidak Berkaitan Dengan Capen Pembelajaran Jadi Alokasi Waktu yang Diberikan 25% Tidak bisa Untuk Menyelesaikan CP Misalkan Kalau Matematika Itu Belum Selesai Tentang Pelajaran Matrik Belum Selesai Dijelesaikan Di P5 Tidak Bisa Karena Waktunya Sudah Diberikan Khusus Kurang Lebih 25% Ini Untuk P5 75% Untuk Intragurikuler Ya Nah Bagaimana Caranya Apa Namanya Mengadakan Proyek Tentang Matematika Di Di P5 Tidak Bisa Kan Itu Kolaborasi Nah Kalau Matematika Nanti Dibuat Proyek Di sana Nanti Bagaimana Mata Pelajarannya Yang Lain Kan Gitu Nah Tetapi Sobat Pembelajaran Sekalian Kalau Sobat Pembelajaran Membuat Proyek Di Masing Mable Itu Dipersilahkan Tidak Masalah Bahkan Disarankan Misalkan Guru IPA Ya Baik Kolaborasi Maupun Sendiri-sendiri Bisa Juga Mengadakan Proyek Tetapi Itu Di Tingkat Intragurikuler Bukan Di Proyek Penguatan Profil Pelajar Penyakila Jadi Sebenarnya Disini Ada Dua Macam Proyek Proyek Yang Di Intragurikuler Yang Khusus Membakas Mata Pelajaran Atau Capaan Pembelajaran Dan Juga Ada Proyek Yang Khusus Untuk Menguatkan Profil Pelajar Penyakila Yang Enam Dimensi Itu Diberi Alokasi Khusus Sebanyak 25% Waktunya Terpisah Tidak Dicampur Campur Tidak Terkait Dengan Capaian Pembelajaran Dan Nanti Dilaksanakan Secara Kolaborasi Kolaborasi Bagaimana Semua Guru Itu Harus Terlibat Untuk Menangani Atau Mendampingi B5 Karena Semua Guru Itu Di Struktur Rikulum Menyumbang Atau Berkontribusi Dalam JP Untuk Mendampingi Dalam Proyek Penguatan Profil Pelajaran Penyakila Jadi Tidak Satupun Guru Yang Tidak Terlibat Oke Setelah Kita Tahu Bahwa B5 Itu Sama Sekali Tidak Terkait Dengan CP Maka Berikutnya Kita Membagas Apa Perlunya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nomor Satu Ini Pemikiran KD Bahwa Pendidikan Itu Harus Memiliki Hubungan Dengan Kehidupan Sehari Hari Ini Kata KD Namun Saat Ini Belum Optimal Boleh Dikatakan Bahwa Untuk Yang SMA SD SMP Yang Sekolah Sekolah Umum Yang Bukan Kejuruan Itu Pelajarannya Masih Banyak Yang Teoritis Maka Itu Dikatakan Bahwa Mata Pelajaran Yang dipelajari Di sekolah Itu Belum Terkoneksi Dengan Kehidupan Sehari Hari Seakan Mata Pelajar Itu Tidak Bisa Dimanfaatkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Padahal Seharusnya Menurut KD Pendidikan Harus Memiliki Hubungan Dengan Kehidupan Sehari Hari Nah Namun Sehat Ini Belum Optimal Yang Kedua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Itu Sebagai Salah Satu Sarana Pencapaian Profil Pelajar Pancasila Memberikan Kesempatan Kepada Peserta Didik Untuk Mengalami Pengetahuan Sebagai Proses Penguatan Karakter Sekir Kesempatan Untuk Belajar Dari Lingkungan Sekitarnya Di Nomor Dua Ini Ada Ada Kata Kunci Bahwa Salah Satu Tujuannya Itu Adalah Menguatkan Karakter Yang Ada Di Profil Pelajar Pancasila Yang Ada 6 Itu Kan Mulai Dari Beriman Bertakwa Dan Berakhlak Gotong Royong Mandiri Dan Selanjutnya Itu Akan Di Perkuat Dengan Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Selama Ini Apakah Belum Ada Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sudah Ada Jamannya Pak SBY Susilo Bambang Yudhanya Malah Dikenalkan 18 Karakter Bangsa Kemudian Jamannya Pak Muhajir Juga Dikenalkan PPK Penguatan Pendidikan Karakter Namun Penguatan Karakter Ini Itu Actionnya Tidak Tidak Nyata Hanya Integrasi Dengan Mata Pelajaran Guru Itu Disarankan Mengintegrasikan Beberapa Karakter Yang Ada Di PPK Itu Masuk Ke RPP Namun Setelah Masuk Ke RPP Itu Guru Bingung Apa Yang Harus Dikejakan Untuk Mewujudkan Karakter Karakter Yang Ada Di PPK Itu Nah Kalau Di Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Itu Actionnya Jelas Actionnya Nyata Yaitu Dengan Sebuah Proyek Dengan Sebuah Proyek Bahkan Diberikan Alokasi Khusus Sebanyak 25% Diajarkan Secara Tersendiri Bukan Digabung Gabung Bukan Diselip Silipkan Bukan Di Integrasikan Inilah Bedanya Dengan PPK Atau Penguatan Pendidikan Karakter Ketika Jamannya Pak Muhajir Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Sebelumnya Nah Yang Kedua Tadi Juga Untuk Mengalami Pengetahuan Jadi Pendidikan Itu Tidak Sekadar Teoritis Ya Anak Anak Setadidik Juga Harus Mengalami Secara Nyata Bagaimana Peranan Pendidikan Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Di Lingkungan Sekitar Tidak Hanya Teoritis Tidak Sekedar Pengetahuan Anak Anak Harus Praktek Secara Nyata Mengalami Kehidupan Sosial Mengalami Kehidupan Kemasyarakat Di Sekitarnya Bisa Menterapan Ilmunya Di Kehidupan Sehari-hari Tidak Sekedar Teoritis Ini Yang Ingin Dicapai Proyek Penguatan Pelajar Pancasila Jadi Intinya Pendidikan Tidaknya Teori Harus Bisa Diterapkan Kedalam Kehidupan Sehari-hari Sekaligus Membentuk Enam Dimensi Profil Pelajar Pancasila Nah Tadi Dikatakan Bahwa Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Itu Tidak Berdasarkan CP Tidak Mengajarkan Mata Pelajaran Tidak Mengajarkan Tentang Matrik Tidak Mengajarkan Tentang Pengukuran Kalau Dalam Fisika Tidak Mengajarkan Tentang Fikih Kalau Dalam Pendidikan Agama Islam Apa Yang Diajarkan Atau Basisnya Apa Adalah Tema Tema Ini Ada Delapan Buah Tema Ada Delapan Buah Tema Nanti Secara Detail Contoh Contoh Tema Dari Delapan Yang Sajikan Di Layar Ini Silahkan Dipelajari Di Buku Panduan Pengembangan P5 Atau Buku Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nah Dari Delapan Ini Untuk Yang Jenjang Paut Itu Tema Yang Disediakan Cuma Empat Malika Hidup Berkelanjutan Karifan Lokal Bineka Tunggolika Sampai Dengan Rekayasa Dan Teknologi Nah Kemudian Ini Untuk Yang SMA Ini Yang Disediakan Adalah Tujuh Tema Sedangkan Untuk SMK Ditambah Bekerjaan Delapan Tema Jadi Untuk Paut Ini Empat Tema Yang Disediakan Kemudian SMA SMP SD Selain Paut Dan SMK Disediakan Tujuh Buah Tema Sedangkan Untuk SMK Itu Tersedia Delapan Buah Tema Nah Dari Tema Tema Ini Dipilih Oleh Sekolah Mana Yang Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan Sekolah Nah Ketentuannya Bagaimana Cara Memilih Jumlah Tema Untuk Paut Ini Satu Sampai Dua Tema Dalam Satu Tahun Ingat Ini Dalam Satu Tahun Itu Berarti Bisa Saja Nanti Satu Tema Ini Untuk Sementer Ganjil Satu Tema Lagi Untuk Sementer Genap Kemudian SD MI Ini Dua Sampai Tiga Tema Satu Tahun Bisa Saja Kalau Misalkan Ngambil Tiga Tema Misalkan Maka Dua Tema Di Sementer Ganjil Satu Tema Di Sementer Genap Atau Sebaliknya Kalau Mengambil Dua Tema Maka Bisa Sementer Ganjil Satu Tema Sementer Genap Satu Tema Bisa Nanti Tema Tema Itu Nanti Proyek Itu Ditaruh Di Akhir Tahun Saja Semua Boleh Dari Saya Katakan Flexible Yang penting Dua Sampai Tiga Tema SMP Tiga Sama Tema SMA Kelas Sepuluh Tiga Sampai Empat Tema Sama SMP Dengan SMA Kelas Sepuluh Sama 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 Dua Sampai Tiga Tema Kemudian Yang SMA K Kelas Sepuluh Tiga Tema Tetapi Ada Ketentuannya Ada Dua Tema Pilihan Dan Satu Tema Wajib Yaitu Kebekerjaan Kenapa Ini Wajib Karena SMK Kejuruan Maka Tema Tentang Kebekerjaan Kemudian Yang SMK Atau MAK Kelas Sebelas Dan Dua Tema Dengan Satu Tema Pilihan Dan Satu Tema Wajib Kebekerjaan Nah Untuk Yang SMK Atau MAK Kelas Tiga Belas Ini Untuk Yang SMK Empat Tahun Kelas Tiga Belas Tidak Ada Proyek Yang Dikerjakan Inilah Jumlah Tema Yang Harus Diajarkan Kepada Siswa Dari Molai Jenjang Paut Sampai Jenjang SMK Mudah Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh